Intro Halo sahabat user dimanapun anda berada Berjumpa lagi di channel kami Hakem Electronics dari Yogyakarta Ya Di kesempatan kali ini saya mendapatkan Servisan TV Digitech 14 in nya Dengan gejala gambar bergaris Seperti apa gambarnya Kita langsung saja biar tidak terlalu lama Durasinya langsung saja ke Oh jangan dulu Pesan saya tonton video ini Dari awal sampai akhir ya Jangan lupa tonton videonya Dari awal sampai akhir Seperti apa videonya kita langsung saja ke TKP Kelihatan ya di jalanya TV Digitech 14 in Ini baru saja datang Suara pundita jurni ya Ini kalau dilihat dari Dari desisnya Dari desisnya Seperti bagian regulator ya Tapi bisa jadi di osilator dekat IC Kita bongkar aja dulu ya Kita bongkar aja dulu ya Mesinnya bersih Karena ini lemperan dari Teman user ya Lemperan dari teman user Mesin sudah dicuci Dan bersih Kinclong Namun masih tetap bergaris Seperti tadi Seperti tadi Memang dilihat secara visual Komponen utuh semua Bagus kelihatannya Namun kita cek dulu Terima kasih telah menonton 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 Kumandan game si vertikal itu kok kayak anjar mas ini adalah elko 180 volt yang bernilai mikronya maaf tegangan 185 volt nilai elko nya itu biasanya 250 10 mikro ini terlihat apa terdeteksi tidak kurang bagus ya terdeteksi kurang bagus kalau bagian vertikal semua orangnya sudah diganti semua bagian vertikal sudah dioprek bahkan IC nya pun sudah diganti semua elko di bagian vertikal sudah diganti tapi karena ini bermasalah di gambar bisa jadi elko yang ini 180 volt 250 voltnya bermasalah ya kita coba ganti dulu sambil nunggu panas soldernya karena baru baru datang solder pun belum saya tancapkan ya ini seri IC nya la78-040 la7840 kalau nggak salah yang IC sisir ya digitek lawas digitek lama kalau nggak salah itu digitek sumo Eko B plus sudah diganti ke tujuan ini jika nunggu 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 selamat menikmati ini tegangan 50V elko agak sedikit berkurang tapi kita fokus dulu ke sini ya ke bagian elko video atau tegangan 180V kita coba ganti mungkin sodelnya sudah panas ya penjelasan dari saya dulu untuk menganalisa kerusakan televisi itu kita harus detail harus detailnya seperti apa ya kita lihat dulu gejalanya kalau kita bisa memahami gejalanya dari titik mana kita harus memulai seperti itu ini kalau terlihat dari atas sangat bagus ya tapi ternyata di bawahnya itu kropos kelihatan enggak ya ini dia wah gak mau jelas ya intinya seperti itu kalau dari atas itu kelihatan bagus ini dia kelihatan bagus sekali tapi dari bawah kelopok mungkin ini ya kita coba kalau teman-teman mengatakan itu elko video ya adalah tegangan 180V yang masuk ke rangkaian RGB yang masuk ke dalam yuk elko sudah diganti kita coba terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya karena kalau kita ingin mendapatkan pengalaman ingin mendapatkan ilmu ya seperti semula seperti pemula contohnya seperti saya ya harus seperti itu dari pengalaman kita pelajari caranya ya seperti ini kita ganti kita coba kita ganti kita coba seperti itu kita coba kelihatan di layar kelihatan di layar ternyata ternyata masih berarti bukan dari elko tersebut ya yups penyakitnya sudah ketemu ya setelah saya perhatikan garis tersebut kan hanya di bagian bawah yang istilahnya itu yang paling banyak itu bagian bawah ya kan sedangkan di sini di sini IC vertikal menggunakan tegangan simetris tadi saya cek tegangannya normal tapi yang saya ingat kalau istilahnya itu gambar gambar vertikal yang bagian bawah yang bermasalah itu biasanya malah sering-seringnya dari out IC vertikal tersebut dan ternyata benar di sini di bagian out ya di bagian out regulator apa ya out regulator out IC vertikal itu biasanya ada kapasitor yang dipararel dengan kabel yuk ini ya ini kabel yuk vertikal dan itu biasanya ada ada sebuah kapasitor yang dipararel dan juga resistor kalau TV Cina itu ada dan ternyata benar ini kapasitornya ini biasanya bernilai 1 04 atau 100 nano ini tadi terlihat retak setelah saya solder ulang kok malah merotoli ya kan nah merotoli tapi saya kerik dan saya solder ulang nanti ini belum saya solder ulang makanya gambar masih seperti itu coba kita disini solder ya posisi hidup nah kita solder posisi hidup ini kapasitornya kita solder ini PCB nya sudah keropos jadi harus kita tempelkan ke sebelahnya kita tempelkan ke sebelahnya dan gambar normal ya garis pun hilang ya oke ketemu sudah penyakitnya intinya seperti itu kita harus teliti ya untuk menganalisa kerusakan dan dari setiap apa yang kita ganti kita harus coba biar kita mendapatkan pengalamannya nah ini penyakit utamanya yaitu di kapasitor yang terparalel dengan kabel yuk vertikal oke itu dia tadi penyelesaian TV Digitech yang bergaris ternyata hanya solderan yang retak berarti intinya disini istilahnya bukan hanya TV lama saja TV baru juga bisa kita resolving itu penting menyolder ulang itu penting ternyata dan ketelitian juga ya ternyata memang disini harus teliti ya mungkin cukup sekian saja video dari saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati